Intro Senang itu kalau tidak ada berokok Senang, karena itu suami saya dulunya Pernah merokok, tapi sekarang sudah berhenti Saya berhenti merokok Karena saya tidak bisa mendaki Kalau saya merokok Apalagi ke rumah saya di atas gunung Saya tinggalkan itu merokok Kalau kita sudah menuntut ilmu Lalu kita merokok lagi Itu sudah satu beban yang sangat tinggi Yang bisa dirasakan oleh orang tua Mana lagi uang sekolahnya Mana lagi uang merokoknya kalau masih merokok Kalau anak-anak itu Kalau ada yang dilihat merokok Eh dia coba-coba juga kan Kawasan Rebasoroko ini bersumber dari Salah seorang kepala desa kita Yang namanya Pak Idris Bagaimana jadinya ini kampung kita Kalau mulai baru umur tujuh tahun Anak-anak sampai di jalan Ambil rokok Apalagi kalau mamanya ada acara Dia yang pertama kali ambil rokok Terusak sekali kita punya kampung Kalau ini nanti Untuk mengatasi hal ini Orang tua dulu yang berhenti secara bertahap Dimulai pada diri kita dulu Baru disampaikan kepada orang Saya juga dulu menjual rokok Kita mendukung ini oleh karena timbul satu pemikiran bahwa Kenapa di desa yang begitu jauh sana Bisa melakukan suatu upaya yang positif Kalau kita belikan susu satu kaleng Kita sama keluarga nikmati Tambah gisi lagi Kalau rokok saja ya paling bapak yang bakar Menular lagi penyakitnya sama keluarga Supaya desa ini desa sehat Itu tunjuan pertama Kunci itu keberhasilan itu tergantung dari sehat Bahwa nanti kita nikmati yang namanya sehat setelah sakit Nah bagaimana kita untuk menghindari sakit Ini dusun disabla ini Di desa Kendenan ini Seperduanya sudah meninggalkan rokok yang disabla disini Kita disini akan Anak juga terapkan itu Kawasan bebas rokok Istilah peacara tidak ada lagi itu Juga disiapkan rokok Apalagi kalau dibilang orang kawin tidak ada lagi Saya juga secara peribadi yang Perokok sangat berat dahulunya Saya juga harus berhenti merokok Setelah melihat kemohon masyarakat saya yang begitu luar biasa 12 pak camat Yang juga dulu perokok-perokok berat Sekarang sampai hari ini Sisa tiga yang masih merokok Kepala Puskesmas Yang pada umumnya juga perokok berat Sampai hari ini seluruh Kepala Puskesmas 100% sudah berhenti merokok Berusaha bagaimana caranya Supaya Biar juga generasi kita Terus-minerus bisa Miwarisi apa yang telah kita usahakan Pada saat sekarang ini Terima kasih telah menonton!